Gaya hidup dan gaya busana dari para artis memang selalu menarik untuk diperbincangkan. Mulai dari pakaian yang dipakai saat menghadiri sebuah acara resmi atau barang-barang lainnya yang digunakan saat tidak bekerja. Tak kalah dari Nagita Slavina, barang-barang milik Lesti Kejora pun kerap menuai sorotan dari publik. Seperti baru-baru ini, ia membagikan sebuah gambar rakyat yang begitu mengundang rasa penasaran di Instagram. Dilansir dari unggahan di akun Instagram Lesti Fashion pada Senin, 18 September 2023, rakyat tersebut ternyata sebuah hadiah yang dikirimkan oleh Juragan 99 dan istrinya, Shandi Purnamasari. Gift by Shandi Purnamasari Juragan 99 untuk Lesti Kejora, bunyi keterangan yang ada dalam unggahannya. Setelah ditelusuri dengan lebih lanjut, hadiah rakyat tersebut ternyata tidak berasal dari merek yang sembarangan. Meski begitu, merek yang mengeluarkan produk tersebut bukan merek yang dihususkan untuk produksi barang pelengkap olahraga. Dikeluarkan oleh merek Chanel asal Perancis, rakyat tersebut dirancang dengan nuansa hitam dan logo khas Chanel di bagian tengah. Sementara itu, koleksinya sendiri dikenal dengan nama Chanel Black Tennis Rakyat with Letter Exchange CC Cover New. Untuk harganya sendiri tentu saja tidak murah. Satu rakyat Lesti Kejora ini dijual dengan harga sekitar Rp 1.30 juta. Sontak, mahalnya rakyat yang dimiliki oleh Lesti Kejora ini menuai banyak komentar dari netizen. Masya Allah, cuma buat mainan doang, seharga rumahku, ujar netizen. Gua mau pingsan, tambah yang lain. Selain itu Saipul Jamil buka suara terkait Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang mendapat penghargaan SCTV Awards. Menurutnya pasangan suami istri tersebut sangat pantas mendapat penghargaan lantaran dapat menjadi contoh yang baik. Wih bukan pantas lagi yang penting memberikan contoh yang terbaik, tuturnya dikutip dari Youtube Happy News baru-baru ini. Mereka menurutnya hampir berpisah namun karena kekuatan cinta akhirnya bisa bersatu kembali. Rizky Bilar dan Lesti jadi sebuah panutan yang tadinya mau berpisah dengan kekuatan cinta dia bersama kembali, sambungnya. Dengan demikian persoalan rumah tangga bisa diselesaikan dengan tidak hanya bercerai. Persoalan rumah tangga gak harus diselesaikan dengan perceraian, dengan mengalah, keterbukaan, hampir yang berumah tangga mengalami hal sama, ujarnya. Kemudian Saipul Jamil menceritakan bahwa dirinya sempat mengalami KDRT dan tiba-tiba malah dirinya yang disebut melakukan KDRT. Gue alami hal itu tahun pertama gue maafkan, tahun kedua dimaafkan, tiba-tiba tahun ini malah gue di media dibilang KDRT, ucapnya. Persoalan rumah tangga gak harus diselesaikan dengan perceraian, dengan mengalah, keterbukaan, hampir yang berumah tangga mengalami hal sama, ujarnya. Kemudian Saipul Jamil menceritakan bahwa dirinya sempat mengalami KDRT dan tiba-tiba malah dirinya yang disebut melakukan KDRT. Gue alami hal itu tahun pertama gue maafkan, tahun kedua dimaafkan, tiba-tiba tahun ini malah gue di media dibilang KDRT, ucapnya.